Yang pertama, pada malam ini kami menginformasikan bahwa dinamika informasi ada permohonan dari penasihat hukum tersangka NM kepada Polresta Serangkota untuk tersangka NM tidak dilakukan penahanan. Dan penyampaian ini kemudian mendapat respon dari penyidik serta berjenjang hingga ke Polresta Serangkota. Memang inilah yang membutuhkan waktu sehingga delay informasi publik cukup lama kepada teman-teman. Dalam prosesnya, respons terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan dalam perdaraan oleh teman-teman penyidik. Dan dengan pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi tiga orang anaknya. Maka penyidik Satuan Restrim Polresta Serangkota mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini, terhadap persangka Ibu NM dapat dipersilahkan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan. Namun demikian, konteksnya sesuai dengan SUP dari penyidikan terhadap status persangka, maka kami menyampaikan kepada persangka Ibu NM untuk menikuti wajib lapor secara rutin kepada penyidik. Meski terhadap persangka Ibu NM tidak dilakukan penahanan, namun penyidik tetap mempunyai kewajiban untuk bisa menuntaskan, sekali lagi untuk bisa menuntaskan perkara ini hingga dapat memberikan kepastian hukum. Mbak Niki, statusnya di penangguhan atau memang tidak ditahan Pak? Tidak ditahan? Tidak ditahan. Kalau penangguhan itu seseorang ditahan, kita mengajukan surat supaya dia dikeluarkan dari penahanan. Itu namanya penangguhan Pak. Tapi karena tidak dilakukan penahanan, Niki disuruh pulang. Mbak Niki, ke depan nanti konten medsus, Mbak Niki diisi apa? Itu kan sempurna saya lah, orang-orang mengogen saya. Iya. Aku akan tetap jadi Nikita Mirzaini yang huru hara, supaya kalian semua dapat berita dari saya. Kalau saya iya, nanti beritanya masih itu doang ya kan? Yaudah ya, terima kasih banyak. Ada lagi nih, banyak anak-anak? Mbak Niki, yang mau disampaikan nanti buat pelaku-pelaku? Buat pelaku-pelaku? Buat di Conga Indra? Ya itu dicariin, ke Forest Jakarta Selatan, tolong hadir. Ini saja saya yuk, Pak. Ayo. Kita cari dulu di belakang. Terima kasih.